Untuk mencari nilai eksak dari kos 20, kos 40, dan kos 60, kita harus ubah ketiga-tiganya menjadi sudut 80 derajat. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus ingat rumus trigonometri yang adalah sin 2A sama dengan 2 sin A kos A. Jadi, kita harus samakan sudutnya. Yang pertama, kita punya kos 20 kali kos 40 kali kos sinus 80. Kita kalikan untuk mengubah ke sin, kita kalikan dengan 2 sin, kita mulai dari yang paling depan, 20. Maka 2 sin 20 per 2 sin 20. Maka kita akan dapat 2 sin 20 kos 20 kali kos 40 kali kos sinus 80 derajat. Per 2 sin 20 derajat. Lihat, disini kita punya 2 sin 20 dan kos 20. Ini akan sama dengan ini, sehingga kita dapat ubah menjadi sin 2 kali 20 atau sin 40 kali kos 40 kali kos 80 derajat. 2 sin 20 per 2 sin 20. Lanjutnya, Lihat, disini kita punya sin 40 kos 40. Supaya berubah menjadi sin 20 supaya berubah menjadi bentuknya seperti ini. Maka kita kalikan dengan 2. Nah, kita dapat 2 sin 40 kos 40 kos 80 per 2 sin 20. Kita dapat lagi, ini akan menjadi sin 80 kos 80 per 2 sin 20. Atau maaf, kali 4 sin 20. Nah, kita dapat lagi, kita dapat lagi, kita dapat lagi, kita dapat lagi 2 sin 80 kos 80 per 8 sin 20. Bentuk ini, 2 sin 80 kos 80 akan sama dengan sin 160 per 8 sin 20. Ingat, sin 80 Ingat, bahwa sin 180 sama dengan sin 180 dibagi 20 per 8 sin 20. Ingat lagi, bahwa kita punya satu lagi dari rumus trigonometri, bahwa sin 180-A itu akan sama dengan sin A jadi ini akan sama dengan sin 20 per 8 sin 20 kita corak, kita corak, kita dapat 1 per 8